BUNDAH LUTUTT KAKI LUTUTT KAKI KEPALA BUNDAH LUTUTT KAKI LUTUTT KAKI MARI NGEDIT MARI NGEDIT Nih kepala atau sodokan bilya Benarkah Valdi Akbar kreator video Lestal Entertainment telah keluar Adlin ikut senang dengan hal tersebut Ya beredarnya rumor bahwa Valdi Akbar kreator video pertama kali Yang menemani Lesti dan Bilar Bener-bener odd dari tim Lesnar Ya sampai saat ini masih menjadi tanda tanya Tentang si Valdi benarkah dia telah keluar Karena sampai detik ini Rizky Bilar pun masih belum memberikan klarifikasi Walau kita tahu saat ngefok dengan yang namanya Abdal Yusman Dia sempat menyinggung soal Asistennya dan tiga orang yang kita tidak tahu siapa Kecuali Moreno dan Adlin Beberapa waktu lalu juga kita nampak melihat Kalau yang namanya Valdi itu juga galau guys Dan semalam ada yang mengungkapkan guys Tadi malam aja gak ada tuh orang Tapi bisa-bisa Biom masih utuh takut kali dia diunfollow Ya hal tersebut diungkapkan oleh salah satu ya Fanbase Lesnar pemberhati dan kritik Atas Lesnar hal tersebut tentu cukup mencuri perhatian kita semua Benarkah Valdi semalam tidak hadir Kita lihat penampakan berbagai video yang diambil Nyatanya memang yang ada adalah tim Lesnar lainnya Namun kita juga masih bertanya-tanya Karena klarifikasi mengenai Valdi secara langsung Belum dari Rizky Bilar Tapi kalau centang biru sudah fake Di Instagram Valdi sendiri masih mencantumkan Kreatif Direktur of Lesnar Entertainment Sekaligus dia menjadi BA, PS Store PS Gloom Man Dan tentunya pemilik berbagai usaha guys Hal tersebutlah yang memicu kenapa kita sampai saat ini Masih menunggu kabar terbaru terupdate mengenai hal tersebut Ya karena kalau tidak ada konfirmasi secara pasti Tentang keluarnya Valdi Kita tidak berani menyampaikan bahwa dia keluar Karena di bionya masih mencantumkan Lesnar Entertainment Entah memang hal tersebut dilakukan oleh Valdi Karena Valdi merasa khawatir nanti Ketika ia mempublikasikan atau menghapus bionya Mengenai Lesnar Entertainment Dia akhirnya akan diunfollow oleh para Lesnar Lover Tetapi paling tidak dia akan juga punya rasa malu Masa dia akan mencantumkan terus sebagai kreator dari Lesnar Entertainment Kalau dia sudah tidak bekerja di sana Nah makanya kita pun juga masih ragu akan hal tersebut Sebelum ada konfirmasi dari pihak Rizky Bilar sendiri Ataupun Valdi sendiri mengenai keberadaannya Kegamangan karena kemarin waktu live dia menyampaikan Pertanggal 1 Februari keluar Tapi siapa tahu Dia sebagai kreator video Masih menyayangkan Masih ingin intent Masih ingin berkarya di Lesnar Entertainment Kita juga tidak tahu Yang perlu kita perhatikan bahwa Selama di bionya masih mencantumkan Lesnar Entertainment Berarti dia masih ada di Lesnar Entertainment Kalau nantinya sudah menghilangkan yang namanya Bionya tentang Lesnar Entertainment Itu berarti dia sudah out Kita tunggu kapan detik-detik itu akan disampaikan Baik secara sosmed Ataupun dia akan melakukan klarifikasi secara langsung Atau kita tahu bahwa Valdi sendiri mengalami keraguan-keraguan Yang sangat besar antara mengikuti jejak Yang namanya Adeline Rambe dan Moreno Atau ya kita tidak tahu guys Karena kalau kita jumlahkan dengan yang namanya Pak Ferry Kenap tiga orang Cuman apa Pak Ferry termasuk hitungan yang dihitung oleh Miraki Tentang tiga orang tersebut Kita juga tidak paham Tetapi perlu disampaikan juga bahwa Sama dengan Adeline Rambe bahwa Valdi Ping juga bekerja di PS Store Dan memang sebelumnya dia sudah kenal dengan Putra Siregar Berbeda kasus dengan yang namanya Adeline Rambe Yang notabene kenal sama Putra Siregar karena bekerja sama Rizky Wilar Bahkan Valdi sendiri Ini kalau kita tidak keliru ya guys ya Tidak salah silahkan kalian koreksi nantinya Kalau ada sesuatu yang disampaikan Mungkin kalian lebih paham Bahwa Valdi bekerja di PS Store Entertainment pun Itu dikenalkan oleh Putra Siregar Atau dengan kata lain melalui Putra Siregar dulu Yang merekomendasikan si Valdi Berbeda guys Jadi kasusnya kalau Adeline tidak tahu Tiba-tiba dia ini Kalau Valdi memang sebenarnya sudah ada hubungan sebelumnya Dengan Putra Siregar Repos dari hal tersebut Tentu yang membuat kita tidak elok Melihatnya adalah si Adeline Karena si Adeline sendiri itu adalah sahabat Valdi Yang dibawa oleh Valdi dari Medan Untuk bekerja pada dirinya Makanya Valdi seperti semalam juga Menyinggung tentang yang namanya Centang Biru yang akhirnya pindah Very Fade yang akhirnya pindah Siapa lagi kalau bukan Adeline Rambe Moreno sendiri memang masih membekas Masih disayang oleh Valdi Karena dia yang mengawali Membantu Valdi dari awal Bertemu Lesti dan semacamnya Nge-vlog pakai Inmaster Pakai HP dulu Hingga akhirnya sekarang Menggunakan kamera dan komputer tentunya Hal itulah yang menjadikan kasusnya berbeda Dan inilah berbagai komentar terkait Valdi yang Keluar atau tidak Bagaimana tanggapan kalian Dan juga terkait Ya Adeline Rambe tersebut Cima ntar kalian kasih komentar Bagaimana pendapat kalian guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagaimana pendapat kalian guys Jangan lupa kasih komentar Like dan masukkan Agar tambah seru keuangan mereka berdua Yang soh selalu akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate Tentang Selebriti tanah air dan mancanegara Yang bakal bikin kita Semua happy senang Dan update akan Kabar berita terbaru Tentang mereka tentunya Oke itu saja Kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Yuk bye-bye!